Jalan pagi ke rumah temanku, mampir ke pasar membeli es selut. Selamat datang penumpang tercintaku di kereta panoramik tujuan ke Garut. Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Hmm, sepertinya kutipan dari M.A.W. Brower, seorang budayawan asal Belanda dirasa tidak berlebihan untuk menggambarkan keindahan kota Bandung. Kehangatan dan keramahan warga serta vibes-nya yang ngangenin jadi daya tarik kuat kota Bandung. Worth it banget buat short escape atau menikmati waktu bersama keluarga. Nah, untuk trip ke Bandung kali ini, kami mau merasakan sensasi menggunakan kereta api panoramik. Sesuai namanya, kereta mewah yang dilekapi dengan kaca sunroof dan jendela besar ini akan menawarkan suasana asri selama perjalanan. Duh, jadi nggak sabar. Yuk, kita langsung berangkat. Setibanya di stasiun Gambir, kamu bisa memasak. Memanfaatkan fasilitas lounge yang ada di lantai atas sambil menunggu waktu keberangkatan. Interior lounge juga cukup cozy untuk menikmati cemilan ringan atau minuman hangat. Kamu juga bisa langsung menuju peron keberangkatan. Nah, ini dia kereta panoramik yang akan membawa kami menuju Bandung. Kami langsung disambut dan dipersilahkan masuk. Nah, supaya tidak repot, kamu bisa meletakkan tas atau barang bawaan di bagian depan. Interior kereta panoramik berisi 38 kursi dengan konfigurasi duduk 2-2. Selamat datang di kereta panoramik. Kereta pertama di Asia Tenggara yang memiliki atap kaca memanjang dengan view pemandangan yang memanjakan mata cuna pipal selama perjalanan menuju kota Garut. Awakru yang bertugas pada pagi hari dengan saya, Taufik, dan rekan saya, Bila. Saat duduk, kami dimanjakan oleh kursi berukuran lebar yang empuk dan nyaman. Jarak antar kursi pun terasa cukup untuk meluruskan kaki dengan tersedianya footrest tanpa mengganggu penumpang di bagian depan. Supaya lebih nyaman, kamu juga bisa lho mengatur kemiringan sandaran kursi. Oh iya, kamu juga bisa mengubah arah pandang kursi. Mau saling berhadapan atau menghadap ke arah jendela untuk menikmati keindahan alam? Bisa banget! Jangan lupa untuk memesan minuman hangat atau menghabiskan snek yang dibagikan pada awal keberangkatan. Dijamin bisa membuat perjalananmu semakin berkesan. Yang tak kalah keren, kereta ini juga dilengkapi dengan toilet mewah ala Hotel Bintang 5 di bagian belakang. Perjalanan semakin berkesan ketika kereta melewati area persawahan atau perbukitan yang hijau, serta sejumlah obyek wisata lainnya. Salah satunya ketika melewati jembatan Cisomang, sebagai jembatan kereta api tertinggi di Indonesia yang terbentuk dengan sejarah panjang di belakangnya. Atau ketika melewati terowongan sasak saat sepanjang lebih dari 900 meter yang ikonik. Tak terasa dengan waktu tempuh kurang dari 3 jam, tersedianya fasilitas kursi berkualitas, bisa membuat perjalanan dari Jakarta menuju Bandung terasa nyaman dan tetap menyenangkan. Nah, tak lama lagi kita akan tiba loh di kota Bandung. Ya, sama-sama kasih paham. Ikuti terus keseruan perjalanan kami di kota Bandung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.